Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Kang Azam Latihan kali ini kita akan membuat sebuah sedotan Seperti ini ya Mari kita mulai saja latihannya Membuat sedotan kita hanya perlu Sebuah silinder Edit mode atau klik saja tab Lalu ALTZ Untuk ke mode transparan saya menyebutnya seperti itu Biar gampang Lalu drag atau geser ke sumbu Z Lalu ctrl R Kasih sebanyak mungkin dan serapat mungkin Saya kasih yang ke 37 Terus ALTZ Dan kembali ke edit mode Eh ya ke edit mode dan pilih yang ini Kita pilih yang ini Terus yang ini di seling 1 ya Lalu ctrl shift Plus numpad plus Selesai Selesai Lalu pilih select Select look Lalu add the look Nah biar Keseleksi selingkarannya ya Terus Ini ke individual origin Scale Secukupnya aja Klik kanan set smooth Jangan lupa auto smoothnya juga Kalau sudah Kedit mode lagi Pilih double click yang paling atas Lalu ctrl plus Terus pada numpad Sisain 2 aja Sudah ini Kita akan tarik Arahkan dulu Kursor mouse Di sini Lalu Shipway Dan tarik ke sini Ini sebenarnya Sama ya Caranya Waktu membuat sebuah garpu Terus Kalau sudah cukup Kita ke Sini Bagian atas Lalu double click yang ini Extrude Z Biar bebas Kita arahin aja Kesini Lalu Dirotate Terus Pilih yang bagian Ini Extrude Segini Juga cukup Oh kurang Panjang Nah segini cukup Terus Ctrl R Dua aja Juga cukup Lalu Seleksi yang ini Terus Ke bagian ini Knife Knife Lalu yang ini Bisek Terus Alt Z Ke mode Transparan Lalu Drag ke sini Klik Drag Potong Oke Ini Kayaknya Belum kepotong Drag Kesini Nah sekarang Sudah Kepotong Kayaknya Sudah Kepotong Lalu C Ininya Ganti Klik Klik Kanan Dulu C Klik Kanan Itu Untuk Membatalkan Fungsi C Ini Gak 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 Tau Puk Ape C Lupa Lagi Saya Lalu Faces Nah Yang Ini Mana Ini Oh Ya Ininya Oke Selesai Sudah Kita Arahin Dulu Ke Atasnya Tuh Kayaknya Ini Sudah Tanya Terlalu Gede Buat Dulu Panggung Terus Kamera Jangan Lupa Oh Ya Ini Ini Dulu Ya Saya Lupa Lagi Garis Miring Dulu Sudah Tanku Ininya Gak Bolong Hapus Dulu Lalu Diberi Ketebalan Solidify Ini Angka Satu Terus Ke Min Ke Alias Ke Dalam Ya Sip Kita Kita Coba Angkat Pake Subdivision Service Bagus Enggak Bagus Tapi Kita Kasih Loop Cut Atau Control Cukup Cukup Terus Kamera Udah Ada Kita Kembalikan Lagi Dengan Menekan Tombol Bukan Menekan Apa Yang Namanya Itu Mengklik Suka Lupa Mengklik Control Al T0 Pada Numpet Atau Numpet 0 Jangan Lupa Lock Camera To View Kita Arahin Dulu Kameranya Sini Cukup Terus Ininya Segini Aja Gak Apa Melayang Juga Perbesar Bebas Silahkan Aja Terus Kita Atur Dulu Light Intinya Eh Kok Jadi Spot Sun Nah Jadi Kelihatan Nih Kok Spot Terus Perasaan Mudah Sun Arahkan Arahkan Dulu Kesini Lalu Saya Ingin Arah Cainya Kesana Sip T Arahkan Sip Kan Kayak Gini Enak Oke Mantap Ya Untuk Sebuah Sedotan Ini Warnanya Jangan Warna Putih Nah Warna Ini Selalu Dihati Oke Metallic Agak Di Taikin Lognes Nya Juga Diturunin Terus If Nya Ke Cycle Terus Diatur Aja Nah Kalau Sudah Selesai Tinggal Di Render F12 Gimana Sangat Mudahan Untuk Membuat Sedotan Ini Semoga Video Ini Memberikan Banyak Manfaat Dan Memberikan Hal Baru Untuk Kalian Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Dalam Penyampaian Video Kali Ini Saya Berusaha Lebih Giat Lagi Untuk Memperbaiki Kesalahan Saya Terima Kasih Sudah Menonton Dan Menemani Saya Latihan Tetap Semangat Rajin Latihan Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dadah